...komisi buat program dan juga membawa logo partai... Bertempat di lantai 2 Aula Hotel Utami, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum mendatangkan seluruh partai politik di Sumenep guna untuk mendapatkan persetujuan atas daftar calon tetap yang akan maju di pemilu 2019 mendatang. Kedatangan seluruh partai politik ini bertujuan untuk menyetujui dan mengamati atau mengkroscek ulang sejumlah nama daftar calon tetap dari setiap partai politiknya, sehingga ketika ada kesalahan nama akan segera diperbaiki sebelum ditetapkan oleh KPU. Komisioner KPU Sumenep Malik Mostofa mengatakan setelah ditetapkan menjadi DCS sementara waktu lalu, ada dua calon keterwakilan perempuan yang memundurkan diri dan sudah diganti dengan calon lain yang diajukan oleh partai politiknya. Penetapan DCT, kita perlu mendapatkan persetujuan dari sisi masing barbo. Pada hari ini, kita mengundang mereka di dalam rangka approval terkait dengan rancangan DCT yang akan kita bawa ke Dapak Renovasi. Untuk memastikan saja bahwa calon yang akan ditetapkan sebagai DCT itu adalah benar, dan baik nama, gelar, dan lain-lain, sesuai dengan yang mereka ajukan. Daftar calon tetap DPRD Sumenep pada Pemilu 2019 terdaftar sebanyak 586 dan dijadwalkan akan ditetapkan pada 20 September 2018. KPU berharap seluruh partai politik dan masyarakat tetap mencermati para calon DPRD yang sudah terdaftar sebelum ditetapkan. Dari Sumenep, Syaflanwar, Mohamad Arief, JTV